Bayangkan, dengan iman seseorang bisa masuk surda, sebagaimana tanpa iman seseorang bisa masuk neraka, luar biasa. Iman itu beraya seperti sebuah akta. Sekarang saya sebut ibu sholat, ibu puasa, ibu haji, ibu umroh, sodakoh, zakat, dan seterusnya, sampai memiliki sembilan jenis amat. Maka disitu ada sembilan nol keburu tukang. Maka semua itu nihil, semua itu nol. Kecuali ada satu yang berlilih, sebut saja iman. Iman itu angkanya, kalau imannya nilainya satu, maka itu artinya satu miliar. Bayangkan nol dengan satu miliar, kalau imannya nilainya dua, dua miliar. Kalau imannya nilainya dua, tiga miliar. Empat, empat miliar. Lima, enam, tujuh, dalapan, seapan, seapan miliar. Ketika angka satunya hilang, atau duanya, atau tiganya, bijit awalnya hilang. Maka semua nol itu menjadi tidak ada nilainya. Ketika itu kebahan, ketika itu kekurban. Pabrik itu juga kadang-kadang suka ngasih sapi. Padahal yang punya pabrik itu tidak Islam. Mereka orang muslim, tapi mereka ngasih sapi ke kampung yang ada di setengah pabrik. Apakah itu akan jadi mahala buat dia? Ah, itu maka ada jelengah. Kenapa? Karena tidak ada imam. Kalau misalnya ada seseorang yang tidak Islam, sebut saja dia Yahudi, sebut saja dia Nasrani, sebut saja dia Majusi, ketemu kota Amal Assyion. Kebrop, sejuta ada asur pengkana jelengkataan amal. Bandingkan ada jamaah. Bu Haji, bu Haji ke mana nih ya? Bu Haji, ngasukkan Rp2.000, kalau dihitung dengan matematika dunia, semua kau sejuta sama Rp2.000 berdebol ke mana? Kamu bakal, bu, mencah babu ini, ibu-ibu. Tapi kalau kita berhitung dengan matematika akhirat, satu juta itu tidak ada apa-apanya. Bia nol, bia nihil, karena yang mengeluarkannya tidak beriman kepada Allah. Tapi sangat jalan Rp2.000, karena yang mengeluarkannya beriman kepada Allah. Manja'adil asana tifala bu'asyu'an talihah. Setu kebaikannya bernilai 10, boleh jadi hanya Rp2.000, tapi nilainya 10, jadi Rp20.000. bahkan ila sampai ini ati uti u نہیں, Rp700.000 palipun, Rp700 x Rp20.000 juta, Rp7.000 x Rp14.000, jadi Rp14.000.000, Rp14.000 juta undi, sejuta. Kartosannya, kenapa, Rp2.000 lebih gede undi, sejuta. Kartosnya? Sika hayam pegang dia hayam montok Ada hayam montok sama dosa asati di balapan Hayam pegang hirup Hayam mu montok Manajan badan kita si hayam Tidak hayam gua ajakan montok Selesai Tapi walaupun pegang dia hirup pisah Sedaranku alam kenapa tuaranku lebih kecil daripada sejuta Dan sejuta mah mati Nihioh tak ada ruhnya Maka serasailah satu juta itu tinggal satu juta Dia akan jadi debu Tapi kalau yang dua itu dihitung Itu hitungannya baru dua tahap Tahap ketiga Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Sehingga redaksi penyampaiannya Demikian tiklan, 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 tiklan Dan seterusnya sampai tidak ada yang tahu jumlah lipat gandanya Tidak ada yang tahu Tidak ada yang sudah jadi 10 ribu berhubung saya memberikan Assalamualaikum saya dapat Waalaikumsalam karena saya kena kalamnya sanggul racun eh dah karena saya pernah merampas saya gak pernah ada dengar ketemu orang Assalamualaikum Waalaikumsalam gak ada orang gitu mumput rapes gak ada apa yang saya dapat itu kan apa yang saya keluarkan sebelumnya itu maafi in aksan kemaksan kemdiakfosi kau berbuat baik bukan untuk orang lain itu untukmu kau keluarkan sedikit artinya kau menabung sedikit kau keluarkan bahan itu artinya menabung bahan saya mengeluarkan uang jumlah Allah tidak berkurang justru itu akan selamanya ada kau punya uang 1 juta 900 ribu kau simpan 100 ribu kau masukkan ke semua amal-amal apapun terserah oh ada keitanan masalah sumbang oh ada pengajian sumbang oh ada sumbangan untuk rahimjia Myanmar sumbang oh ada sumbangan untuk Syria sumbang ada sumbangan untuk peristina sumbang oh ayah masjid yang hidir bener-bener sumbang oh ayah musolat obros bener-bener sumbang 100 ribu kau sumbangan 900 ribu kau jadikan untuk jajah maka yang 900 ribu hilang yang 100 ribu tetap ada sampai ampera supaya laras pelanggir mengutang ichtum bagi 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 assalamualaikum wa barih Terima kasih telah menonton